Hai 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 semuanya balik lagi di ati channel dan masih bareng buding di Alchemistory ya dan kali ini puding bakalan ngebahas materi tentang wipon baru ya soalnya kemarin ada update baru ya di sini katanya ada wipon baru yang statusnya itu bisa ngelain Osha ya Osha yang keren itu ya bisa dikalahin sama si wipon baru ini ya nama wiponnya adalah akasik wipon ya jadi wipon akasik itu apa sih ya dan disini wipon akasik itu adalah wipon yang sangat powerful ya yang sangat kuat gitu ya teman-teman dan disini wipon tersebut memilih pemiliknya dan mereka itu bakalan tumbuh bersama-sama ya dan disini bakalan ada berbagai macam tipe wipon ya sesuai dengan job ya kan ada macam-macam gitu ya dan wipon ini adalah wipon yang sangat-sangat kuat banget ya melebihi wipon yang pernah ada ya termasuk Osha kali ya soalnya termasuk wipon bintang 5 ya wuhh keren banget ya oke dan disini nanti bakalan dikasih tahu gimana caranya buat ngedapetin wipon tersebut ya dan gimana caranya buat evolusi juga biar bintangnya jadi lebih kuat ya sejauh ini gimana apa teman-teman yang penasaran sama wipon akasik ini kalau puding jujur ya puding penasaran banget sama wipon ini kayak apa sih ya dan pingin banget punya ya soalnya kayaknya keren banget ini pun harus wajib punya ya tapi disini ada syaratnya yaitu kita harus menyelesaikan quest ya main quest ya CH76 ya jadi harus selesai dulu main questnya jadi buat teman-teman harus rajin-rajin ya buat mq-nya terus kita bisa pergi ke Enhan Center ya di sana dan disini ada beberapa nama-nama nipon dari berbagai macam job ya di sini teman-teman bisa lihat ya terus disini gimana sih caranya buat dapetin wipon tersebut yaitu kita pergi ke Enhan Center dan kita hanya bisa ngambil wipon ya sesuai dengan job yang kita punya dan wajib level 70 ya wajib level 70 jadi rajin-rajin level ya dan juga kita nggak bisa ngambil dua wipon dalam satu job ya jadi hanya bisa satu wipon aja ya di sini ya oke di sini disini dijelasin dijelasin kalau senjata yang kita dapet itu ya belum kuat yaitu belum mampunya status yang bagus jadi kita bisa membuatnya menjadi kuat yaitu dengan cara kita harus selesaiin quest evolution dan juga mengumpulkan material ya yang dibutuhin ya dan menurut info juga menurut info ya nanti saat kita memperkuat wipon tersebut tuh bakalan ada pilihan beberapa status ya kita bisa milih status mana yang mau kita tambahin di wipon tersebut ya terus disini dijelasin gimana sih buat evolution quest ya disini kita harus punya wiponnya ya wiponnya yang mau dievolusi terus job kita harus level 70 dan juga kita nggak boleh punya eee quest evolusi dari wipon lain ya dari job lain ya jadi misalkan kita mau evolusi job hero itu kita nggak boleh punya dari job lain job lain hero gitu ya misalkan assassin dan lain-lainnya ya dan terus kalau temen-temen pengen ganti evo dari job lain kalian harus ngedispose wiponnya yang sekarang dia lagi devolusi ya di dispose tapi bakalan kita bakalan kehilangan material yang pernah kita gunakan juga ya dan juga disini coba kita gimana caranya buat n hand dari N sampai R ya di sini coba kita lihat ya dan disini adalah material ya yang diputuhin buat evo dari N sampai R ya disini ada berbagai macam ya tiap job banyak beda-beda ini ya ada yang sama ada yang beda terus ini eee drop area ya tempat-tempat drop item yang diputuhin tadi ya ada di BCM monster lake ada di Valley of the Wind dan juga ada di Fair Cave 4F ya dan syaratnya ya kalian harus menggunaikan wipon tersebut ya jadi wiponnya itu dipakai ya dipakai di main equipment dan juga bisa di suh bisa juga dibikin buat avatar ya jadi harus dipakai terus disini oke dan ini adalah item yang diputuhin buat evo dari R sampai SR ya tempat 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 tempatnya teman-teman bisa cek sendiri kalau lupa ya kalau nggak hafal ya bisa cek di info ya bisa cek terus jangan lupa ya wiponnya itu dipakai di equip ya buat main atau sup atau buat avatar juga bisa terus juga teman-teman bisa farming red boss ya itemnya red boss ini bahkan muncul setiap 20 menit ya setiap 20 menit dan hanya muncul di multimode ya dan juga di sini di kasih tahu tempat-tempat bossnya muncul dimana aja teman-teman bisa cek ya di information kalau teman-teman mungkin lupa atau nggak hafal bisa cek di sini oke lanjut material buat SR sampai UR ya di sini ditunjukin materialnya apa aja ya buat evolution terus disini sama ya wiponnya harus dipakai di equipment ya dan eh item tersebut kita farming-nya di boss ya ada beberapa boss yaitu seperti osipet durok ya dan juga eh ini ada berapa banyak yang bakal muncul dimana aja teman-teman bisa cek ya bisa pantau sendiri terus ini ada juga nama-nama-lama terus dan kayaknya udah ya sampai sini aja ya puding ngomongnya udah capek juga nih ya thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe dan juga like like dong ya 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 Terima kasih.